Pembangunan Vaksin COVID-19 Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Gubernur Sumatera Utara Edi Ramayadi menyampaikan Provinsi Sumatera Utara mengajukan vaksin ke pemerintah pusat sebanyak 72 ribu lebih yang nantinya akan disebar ke 33 kabupaten kota di Sumatera Utara Namun untuk tahap awal, vaksin yang diterima sebanyak 40 ribu dosis Keterbatasan vaksin ini membuat Edi Ramayadi meminta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara untuk fokus mengatur penyebaran vaksin Edi Ramayadi juga meminta untuk tahap awal seluruh tenaga kesehatan yang kontak langsung dengan pasien COVID-19 harus segera divaksin Rencananya tanggal 14 Januari ini akan dimulai perdana untuk tenaga kesehatan Sumatera Utara kalau kebutuhan untuk seluruh 33 kabupaten dan kota terkhusus kepada TAKES, tenaga kesehatan Itu tunjukannya adalah 72 ribu 400 sekian Ya, 72 ribu 451 harusnya Kebutuhannya sesuai yang kita ajukan Memang jumlah tenaga kesehatan kita sejumlah itu Tetapi yang ada sekarang 40 ribu vial 40 ribu vial ini nanti akan diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada fokus kepada orang-orang yang menangani kontak langsung Saat ini vaksin COVID-19 disimpan di Gudang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tim Liputan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara